Mas Isla, sampai sekarang pergerakan ini kita belum tahu sama sekali apakah sudah dibubarkan atau tetap eksis karena mereka underground. Tapi mungkin tidak. Di waktu yang momentum yang sama ketika ada kasus Pornpes Al Zaitun, Panji Gumilang, kemudian ada pihak yang mengaitkan hal itu, NII ditelusuri hingga akar-akarnya dan dibubarkan, Mas. Terima kasih. Jadi gini, kalau kita mau melihat perkara ini ya soal Panji Gumilang, kita sebenarnya punya tiga elemen yang harus kita bedah satu persatu. Di sini ada NII, ada Panji Gumilang, ada Al Zaitun. Oke kita bedah dulu NII. NII ini adalah ibu kandung dari semua organisasi teror yang ada di Indonesia hari ini. Ibu kandungnya. Mulai dari Kartos Wiryo, nanti ada Ajangan Mas Duki, ada Adah Jailani, kemudian ada Panji Gumilang di titik akhir. Terjadi perpecahan pada akhir dekade tahun 80-an hingga kemudian di awal tahun 90-an. NII pecah. Siapa namanya? Adah Jailani pecah dengan Abdullah Sungkar, karena persoalan ideologi. Abdullah Sungkar Wahabi, Adah Jailani yang masih mempercayai dengan keyakinan-keyakinan yang bersifat primitif, percaya kepada keris dan sebagainya, jimat-jimat dan sebagainya. Lalu mereka pecah. Abdullah Sungkar menggandeng seseorang yang ketika itu ada di Malaysia, namanya Abu Bakar Bashir. Lahirlah di situ yang namanya Jamaah Islamiyah. Dari Jamaah Islamiyah ini kemudian muncul produk-produk turunan JAD, JAK, JAS, JAT, MMI, MIT, MIB, dan seterusnya. Nah ini ibu kandungnya teroris di Indonesia ini adalah NII. Dan semua organisasi ini beserta produk-produk turunannya ini punya cita-cita yang sama. Ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, negara teokrasi. Oke, NII di situ. Mas Islah, sampai di sana dulu. Kita gali lagi. Mengapa kemudian kalau NII ini betul-betul bagi ibu kandung dari terorisme? Kok sampai sekarang BNPT sampaikan bahwa NII ini tidak masuk dalam DTTOT, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Terorisme. Puluhan tahun loh saksing hidupnya masih ada, Pak Imam. Ini juga menjadi pertanyaan saya. Salah satu ambigu yang ada di dalam kepala saya hari ini, ada beberapa dalam satu tahun terakhir, Densus 88 sudah menangkap 35 orang yang terafiliasi dengan NII. Di Sumbar, Lampung, Banten, Jakarta, dan Bali. Pendanaannya sudah ada sebagai syarat utama dari penetapan DTTOT itu adalah funding pendanaan. Pendanaan sudah jelas, kalau di Garut itu ada Islam Bayat namanya. Dia ada infak-infak yang kemudian disetor ke pemerintah pusat kepada amirnya. Demikian juga di Sumatera Barat, di Dharmas Raya. Bahkan yang ditangkap terakhir di Banten dan Jakarta itu adalah gubernurnya. Yang ditangkap di Bali itu adalah penyedia penyalur pendanaan dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah komplit kalau mau diajukan sebagai DTTOT oleh Mabes Polri yang kemudian harus berkolaborasi dengan PPATK dan juga OJK untuk menetapkan bahwa ini adalah DTTOT. Pendanaannya apa mas? Saya juga kurang tahu tapi seharusnya sudah layak ini ditetapkan seperti itu. Mungkin saja karena tidak ada struktur yang hari ini betul-betul top down. Hari ini semua bergerak seolah-olah tanpa amir tapi sebenarnya ada organisasinya. Nah ini yang harus betul-betul kita dorong kepada Mabes Polri hari ini Wabil Khusus dan Susu 88 untuk mengajukan DTTOT sehingga bisa ditetapkan oleh pengadilan negeri sama seperti penetapan jamaah islamnya dalam keputusan inkrah dari tersangka terpidana Zarkasi ketika itu JI adalah DTTOT. Berarti ngawur kalau ada pihak yang mengatakan NII dipelihara, NII ini merupakan lumbung sumber finansial yang besar sekali hingga bisa mengumpulkan puluhan miliar dalam waktu yang singkat. Ini yang akan saya ceritakan, elemen kedua disitu ada Panji Gumilang. Panji Gumilang ini adalah galangan-galangan yang dilakukan oleh operasi intelijen pada zaman Orde Baru. Pada zaman Pak B.J. Habibie, ABRI ketika itu diperintahkan untuk melakukan penggalangan kepada Panji Gumilang. Pada zaman Bumegawati, kepala binnya adalah Pak Hendro Priyono diperintahkan untuk melakukan penggalangan. Penggalangan selesai ketika itu terjadi bargain bahwa ketika Panji Gumilang digalang dia meminta untuk membentuk Al-Zaitun sebagai satu the center of gravity dari gerakan Panji Gumilang sebagai epicentrum, sebagai bejana untuk melakukan upaya penggalangan ini. Sekaligus sebagai mesin uangnya. Nah ini yang kemudian dikabulkan oleh pemerintah sehingga banyak sekali dari sektor pemerintah ketika itu memberikan lampu hijau termasuk Menteri Agama ketika itu pendanaan-pendanaan ngalir semua ke situ sebagai dalih penggalangan dari Al-Zaitun. Nah Panji Gumilang ini menurut saya pada akhirnya setelah semua operasi penggalangan itu selesai kemudian Panji Gumilang melakukan akrobatik sendiri. Dan proses deradikalisasi itu kemudian menjadi kepablasan yang menurut saya Panji Gumilang akhirnya liberal. Ini tudingan saya. Bukannya terus dibina mas? Menurut saya sudah selesai. Pak Hendro sendiri kalau ditulis oleh salah satu media kemarin dikatakan dia menjadi backing saya gak percaya. Pak Hendro sudah selesai. Pak Hendro juga sudah bukan siapa-siapa lagi. Kalau kemudian dia pernah menggalang Panji Gumilang dan juga memberikan lampu hijau untuk pembentukan Al-Zaitun sebagai satu bejana. Proses penggalangan itu iya. Tapi setelah itu kan sudah selesai. Nah ini kemudian berjalan autopilot sehingga Panji Gumilang ini terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran mungkin kalau kita di dalam Islam itu sebenarnya pada abad ke-9 pemikiran ini sudah ada. Al-Werog, Abu Bakar al-Razi, Al-Muqofa, iya sorry, Ibnu Muqofa dan juga Abul A'la al-Ma'ri. Ini adalah pemikiran-pemikiran skeptis yang memang mendevaluasi nilai-nilai keimanan. Nah ini tidak boleh dibiarkan. Makanya saya setuju. Maka kemudian celah hukum ini harus diberikan kepada Panji Gumilang. Berikan semua ini ruang pengadilan supaya tidak menjadi trial by the mass. Maka kemudian ruang pengadilan ini adalah satu-satunya cara bagi ruang demokrasi untuk membuktikan apakah dia betul-betul menista agama atau tidak. Bukan trial by the mass Mas Islah, tapi terkesan lamban. Desakan dari publik untuk menuntaskan kasus ini. Kalau kesannya menemukan jalan buntu Mas ya? Tidak, tidak. Tarik ulurnya di mana ini Mas? Di internal Mas? Menurut saya memang satu proses hukum itu kadang-kadang memang perlu satu social circumstances untuk menjadi desakan. Apakah orang yang istimewa dalam tanda kutip? Tidak juga. Mungkin kalau orang biasa langsung dirikus hitungan satu minggu selesai sampai persidangan Mas. Tapi memang begini Mas Andro dan juga para pemirsa sekalian. Al-Zaitun ini adalah suatu lembaga pendidikan dengan santri existing yang jumlahnya ribuan dan alumni yang jumlahnya ribuan. Dan tentu saja bagi suatu firko, bagi suatu haroka-haroka politik ini sangat seksi. Kalau kemudian ada orang yang bermain di dalam ini untuk sebagai alat untuk meraih kekuatan-kekuatan elektoral mungkin saja. Mungkin. Tapi kalau orang-orang seperti Pak Andro yang hari ini sudah inaktif dari kegiatan intelijen, saya tidak percaya bahwa dia juga menjadi backing. Dan ini terbukti juga diutarakan oleh Pak Andro dengan berbagai klarifikasi. Dan berbagai operasi intelijen itu sudah selesai. Hari ini menurut saya adalah satu galangan-galangan yang kebablasan sehingga Panji Gumilang ini betul-betul sudah diluar kendali. Dan menjadikan kantong-kantong NII yang tersebar di berbagai wilayah di luar Zaitun itu, dia buat satu momentum tahunan, satu muharam namanya, sebagai alat konsolidasi, sebagai alat tambang uangnya dia. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah inilah NII itu. Makanya kalau melihat pemikiran Panji Gumilang hari ini, dia masih dikaitkan dengan NII, saya tidak percaya. Kok orang seliberal ini masih punya cita-cita ingin menjadikan negara Islam. Makanya di situ saya tidak sepakat. Kalau dia ini melanggar wilayah-wilayah sensitif terhadap persoalan keimanan, ini harus diadili. Ini bahaya buat agama Islam. Kalau persoalan-persoalan Viki, ada hotep, perempuan, dan sebagainya, ini sudah biasa kok. Kita Muhammadiyah tidak pakai kunut, NU pakai kunut, sudah biasa kita dengan perbedaan-perbedaan Viki. Tapi kalau persoalan akidah, kita tidak mengenal kompromi. Sampai di sana dulu, mahasiswa. Terima kasih. Kita libatkan juga mahasiswa yang hadir pada malam ini untuk join juga di diskusi kita. Silakan, ada yang ingin bertanya? Perkenalkan saya, Audrey Putri Caniago, dari Universitas Nasional. Pertanyaan saya untuk Bapak Islah, mungkin kan seperti yang kita tahu dulu, HTI dan FPI sendiri cepat sekali nih Pak dibubarkan. Tapi kenapa NII dan juga Al-Zaitun yang sudah banyak sekali bukti yang kita lihat di akun media sosial, kenapa lama sekali untuk dibubarkan? Terima kasih Pak. Terima kasih, silakan Mas Islah. Kok ke saya pertanyaan kayak gini? Harusnya ke Bapak Behaqal tuh. Jadi begini Adinda, apa yang terjadi di dalam Al-Zaitun ini memang betul-betul melibatkan hari ini banyak orang yang menyandarkan hidupnya ke Al-Zaitun. Bayangkan asetnya itu 1.200 hektare dan disitu ada santri ribuan dengan jumlah alumni ribuan yang hari ini berkarya di berbagai masyarakat, di berbagai kegiatan masyarakat. Kalau soal HTI dan FPI, ini memang nyata-nyata dia melakukan gerakan-gerakan harokahnya itu betul-betul berbasis kekerasan dan dia berbasis kebencian. Dan sangat gampang sekali, proses pembuberan HTI dan FPI ketika itu adalah tidak memperpanjang izinnya. Jadi pemerintah punya kartu turf untuk menyetop izinnya dan dengan sendirinya kemudian organisasi itu menjadi taking down. Nah persoalannya Al-Zaitun ini sangat komplikatif, sangat rumit. Disitu ada Al-Zaitun dengan aset yang sedemikian besarnya dan dia juga menjadi satu epicentrum dari banyak sekali orang yang bergerak disitu. Ada juga berbagai organisasi yang terkait dengan teror, makanya kita kembalikan tema acara ini kepada terorisme di dalam ponpes Al-Zaitun. Tanda tanya mas. Tanda ada teroris di ponpes Al-Zaitun? Nah ini yang harus dipahami. Ini ormas di satu sisi seperti FPI dan HTI tapi Al-Zaitun ini adalah ma'hat yang banyak sekali melibatkan orang disitu yang sedang menimba ilmu. Ini persoalannya. Bukan gerakan-gerakan ormas yang bersifat politik atau gerakan-gerakan yang bersifat pragmatisme politik. Al-Zaitun ini memang dibentuk dulunya untuk sebagai lembaga pendidikan. Kalau kemudian ini menjadi alat dari Panji Gumilang untuk menjadi mesin uang, menjadi haroka-haroka politik dan juga haroka-haroka berbagai ideologi tertentu. Inilah yang cerita hari ini. Nah inilah waktunya hari ini pemerintah membuka celah itu supaya bisa menyelesaikan semua ini. Pemerintah dalam hal ini kemenang juga harus masuk dimulai dengan penegakan hukum, pidana atau perdata. Jangan salah, kasus ini sebenarnya bukan hanya persoalan penelitian agama. Masih banyak kasus lain yang sebenarnya harus dieksplor karena banyak sekali kasus-kasus yang masih terpendam dan polisi harus bisa menggali itu. Kalau penjelasan seperti itu artinya kalau memang organisasi yang terafiliasi dengan atau terkait dengan politik harus langsung diberangus. Tapi kalau pendidikan enggak gitu. Loh enggak juga. Jadi gini, ada satu lembaga pendidikan yang sebenarnya juga menjadi ambiguitas bagi pemerintah kita. Yang disebut dengan Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki. Hampir semua alumninya adalah tersangka teror yang ditangkap Densus. Bahkan Abu Bakar Basir juga ditangkap. Bahkan alumni-alumninya banyak yang ditangkap. Mengapa lembaga pendidikannya masih berdiri? Persoalannya adalah, disitu adalah lembaga keilmuan yang kita tidak boleh sembarangan untuk melakukan penutupan. Dan kita tidak boleh membunuh pemikiran orang karena ini negara demokrasi. Disitu adalah betul-betul menjadi satu lembaga ilmu pengetahuan yang masih bisa kita andalkan. Kalaupun terjadi penyimpangan seperti Al-Zaitun, saya juga tidak percaya kok santri-santri Al-Zaitun ini semuanya sudah terkontaminasi oleh pemikiran Panji Gumilang. Bahkan saya kenal banyak sekali alumni Al-Zaitun yang menurut saya tidak kontroversial seperti Panji Gumilang. Karena ada video viral juga yang menyebar alumni Al-Zaitun protes akan pernyataan narasumber kami di catatan demokrasi. Tapi kalau Babe Haikal, apakah ikut protes akan eksistensi Panji Gumilang yang sampai sekarang masih berstatus sebagai terlapor, Babe Haikal? Baik, bismillah. Terima kasih Bang Andro, Mbak Maria, dan semua narasumber yang saya hormati. Dan juga mahasiswa-mahasiswa adik-adik sekalian. Pertama dan utama, kita mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk catatan demokrasi. Karena kalian lah ini menjadi viral. Dan itu tidak lepas dari kecerobohan Panji Gumilang yang seharusnya tidak dipublikasi, kodarullah terpublikasi. Entah secara sengaja atau tidak, sebagaimana ungkapan beliau. Nah, berangkat dari situ, ini dari enam narasumber saja, 33 persen mantan NII loh. Artinya dua orang gitu ya, dengan semuanya. Artinya, ini harus menjadi catatan penting buat Densus. Catatan penting buat BNPT. Bahwa masih banyak yang terpapar. Kalau satu, dua yang kelihatan, maaf ya mantannya, kan ada mantannya. Maaf ada mantannya. Berarti di luar sana masih banyak orang. Dan saya kali ini setuju banget dengan pendapat Pak Islah, bahwa, kadang-kadang agak, kadang-kadang ya. Ini saya sangat setuju banget ya. Artinya gini, ini akrobatik daripada Panji Gumilang sendiri. Menurut saya Panji Gumilang telah menang melawan negara saat ini loh. Saat ini. Negara gak boleh kalah dengan Panji gitu loh. Kenapa saya katakan negara, Panji Gumilang telah menang kepada negara? Karena negara gak mengambil tindakan yang cukup. Saya setuju dengan Pak Islah, ini pendidikan, ini pesantren, gak boleh ditutup sembarangan. Ada aset yang masih dijaga. Ada anak-anak yang belum terpapar. Dari pengalaman-pengalaman dan interview-interview yang kita dengarkan, ketika kelas 1, kelas 6 gak diapa-apain kan. Kelas 7, 8, 9 masih santai kan. 10, 11, begitu 12 baru kan. Berarti kan masih banyak ribuan. Ada yang CSD sudah selesai lulus dan gak kemana-mana. Ini mesti kita manfaatkan. Dan mereka juga alumni ini akan tercemar. Kalau lagi-lagi kita ngomong al-zaitun, 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 al-zaitun. Maka dari itu saya mohon kepada catatan demokrasi berikutnya, apabila ingin dilakukan lagi, jangan sentuh al-zaitunnya. Panji Gumilangnya ini yang mesti disentuh. Panji Gumilang memanfaatkan posisinya, memanfaatkan koneksinya, telah menang. BNPT-nya belum berbuat kepada dia, negara juga belum, terorisme juga tidak sampai sekarang. Maka tanda-tanda tanya. Dan yang paling fatal, PPATK perbankan gimana ceritanya? Orang seperti satu orang bisa buka 256 rekening, apa gak ada kontrol di perbankan kita? Ini lagi-lagi menjatuhkan kredibilitas perbankan kita. Gara-gara seorang Panji Gumilang. 256 rekening gitu loh. Apa? Kemon gitu loh. Kenapa gak ketahuan baru sekarang diungkap? Baru. Nah, untung sekali ya. Ada catatan demokrasi lagi-lagi. Karena inilah akan semua terbongkar. Kira-kira 5, 6, 7 tahun yang lalu, saya itu didatengin lebih daripada 10 kali dengan wali santri. Al-zaitun? Saya. Karena saya, Alhamdulillah, banyak mengajar di mana-mana. Nah, itu didatengin, dianggap lah mungkin seorang tokoh, didatengin, dijemput, udah pake mobil yang mewah-mewah. Ayo, Pak Haika, liat dulu Al-zaitun. Ayo, Pak Haika, liat dulu, liat dulu, liat dulu. Saya cuman bilang, ini ada yang gak beres sebelum tercium rame-rame. Ini ada yang gak beres. Liat saja satu saat. Pasti, sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh. Satu saat, Panji Gumilang pasti akan masuk ke penjara. Itu keyakinan saya. Kenapa? Karena kita udah, dari awal udah mengcium bau itu semua. Hipotesa, Panji Gumilang gak beres, harus dijawab sesaat lagi, Bapak Haikal. Kita harus jedahnya di catatan demokrasi, Pak Mirsa. Terima kasih.